Intro Halo Motoris, di video kali ini Naik Motor akan mengulas tentang motor baru nih, yaitu Kimco GP125. Kimco baru-baru ini meluncurkan motor baru mereka, yaitu GP125. Kami pun mendapat kesempatan untuk merasakan first ride dengan motor yang merupakan skuter metik dengan desain basic yang ditujukan untuk penggunaan harian. Dilengkapi dengan mesin silinder tunggal 125cc dan SOHC berpendingin udara, mesin motor ini mampu menghasilkan 9 daya kuda per 8.500 RPM dan torsi 9,1 Nm per 6.500 RPM dengan CVT. Pas melihat motor ini secara langsung, kesan pertamanya itu unik. Motor ini gak punya fender depan, tapi menggunakan cover depan yang panjang sampai menutupi garpu depan. Maklum, ternyata memang masih mengambil desain pendahulunya, yaitu Kimco Trend 125, skuter metik pionir di Indonesia. Begitu pula dengan mesinnya, yang ternyata pernah memecahkan rekor minyala selama 100 jam. Di glove depan juga ada port USB, lumayan buat ngecas handphone. Terus, decknya juga terbilang luas, bisa muat hingga 2 galon sekaligus. Selain itu, juga ada 2 hook yang otomatis mempermudah mengait banyak barang. Gak seperti skuter metik lainnya, roda motor ini berukuran 10 inci. Awalnya sih gemes-gemes gitu, tapi begitu dibawa ke daerah komplek yang banyak polisi tidurnya, bagian bawah motor pun beberapa kali mentok di sana. Padahal gak boncengan. Tapi, ada untungnya nih, dengan roda yang lebih kecil, otomatis motor jadi lebih pendek. Lumayan beda dan menguntungkan buat saya dibandingkan skuter metik Jepang yang biasa saya pakai buat harian. Bagasi motornya cukup luas, tapi gak muat buat helm open fast sekalipun. Selain bagasi, pastinya ada tutup tangki untuk pengisian bensin yang cara pengoperasiannya tertera jelas. Untuk membuka bagasi, itu lewat shutter key magnetik, yang cara pembukaan bagasinya 2 arah. Joknya juga dilengkapi pegas, jadi kita gak perlu repot menahan jok saat dibuka. Motor ini bagian belakangnya cenderung lebih gemuk dibandingkan skutik Jepang. Terus, bagian behal belakangnya merangkap bracket untuk buks kekuatan 5 kg. Oke punya kan? Kimco GP125 ini memiliki 2 reflektor samping di bagian bodi depan, yang rupanya berasal dari regulasi di Eropa yang mengharuskan sepeda motor memiliki reflektor di samping. Buat cewek-cewek, gak perlu khawatir untuk susah ngestandar 2-in motor ini. Karena skuter buatan Kuangyang Motor Company alias Kimco cukup ringan, jadi bisa di standar tengah dengan mudah tanpa menguras tenaga. Nah, itu dia motoris. Cerita kami tentang First Ride Kimco GP125. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Daaah! Sampai jumpa di video selanjutnya ya.